Tiga petak ruko laundry dan toko kelontong di daerah Belanti, kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Ludes, terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu orang karyawan laundry mengalami luka bakar. Kebaran api disertai kepulauan asap hitam dengan cepat menyebar di sejumlah bangunan di daerah Belanti, kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tiga pengguna ruko yang merupakan usaha laundry dan toko kelontong, Ludes, terbakar. Sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah 45 menit kemudian. Satu orang karyawan laundry terluka dan dilarikan ke rumah sakit M. Jamil Padang guna mendapatkan perawatan medis. Diduga kebakaran disebabkan oleh arus penik listrik dari salah satu bangunan ruko. Itu ruko, itu ada laundry, ada dua tempat, tapi pemilik yang sama. Api sudah membesar, waktu kami sampai, Alhamdulillah, dapat kita hasilkan sekedar satu ruko saja yang lain. Ini MCD dan kebakaran ini ada korban jiwa atau gimana, Pak? Korban jiwa tidak ada, ada juga terbakar satu orang. Anggota terbakar sendiri yang luka, kakinya luka tadi, Pak? Nah, itu kejadian biasa, kita menarapkan kebiasa itu dapat terus tinggi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, I News, Leporkan. Pulauan rumah panggung berkonstruksi dari bahan kayu di permukiman padat penduduk di Palangkarya, Kalimantan Tengah, Hangus, Terbaka. Warga panik berhamburan keluar rumah sambil menyelamatkan harta berdaya. Kebakaran melanda puluhan rumah panggung di kawasan permukiman padat penduduk di Palangkoyan Bawah, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkarya, Kalimantan Tengah, Senin Siang. Angin kencang membuat kobaran api dengan cepat merembet melalap bangunan rumah yang umumnya terbuat dari kayu dan jaraknya berdekatan. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran panik berhamburan keluar rumah sambil berusaha melamatkan harta benda miliknya. Sementara sejumlah relawan bersama warga berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya sebelum tim pemadam kebakaran Kota Palangkaraya tiba di lokasi. Sempitnya akses menuju titik api membuat proses pemadaman terkendala. Mobil damkari yang tiba di lokasi tidak bisa mendekati titik kebakaran upaya pemadaman pun terpaksa dilakukan menggunakan mesin pompa portable memanfaatkan air di sekitar lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang pertama kali terbakar. Puluhan mobil damkar diterjunkan untuk membantu memadamkan api. Setelah berjibaku selama satu setengah jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata Ayus melaporkan. Pemirsa diduga harus pendek listrik sebuah pesantren di Keramat Watu, Kewaten Serang, Banten, Ludes terbakar. Akibat kebakaran itu seorang santri mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Warga panik saat melihat kobaran api melahap habis pondok pesantren Dalilul Koirot di Kampung Margasana, Desa Margasana, Kecematan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten pada Senin sore. Api merambat ke seluruh bangunan kamar santri laki-laki. Akibat kebakaran, seorang santri yang sedang istirahat di dalam kamar mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selang beberapa jam, api berhasil dipadamkan oleh warga sekitar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Ada salah satu santri yang melihat bahwasannya api itu sudah keluar. Jadi sudah keluar dari pondok. Kita mau nyebor pun, itu sudah tidak bisa. Karena ya itu, karena apinya sudah besar. Awal diduganya ada api itu dari korslet listrik. Sementara, kasus kebakaran telah ditangani pihak kepolisian. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, Ainews melaporkan.